Bisa bayangin gak kalau misalkan sampai Sandra tahu, yang ada nanti malah Sandra yang nambak? Saya udah tahu. Hai, Ram. Kamu ngapain ke restoran? Kalau misalkan sampai Sandra tahu kamu cuma pura-pura nambak, bisa gawat semuanya, Mel. Resto lagi rame sekarang. Datang lebih awal lebih baik. Amel? Kok dia ada di sini? Terus kok sikapnya kayak akrab banget sama Rama? Bukannya kemarin dia ngambek sampai mutusin resign dari restoran. Tenang, Ram. Absin Sandra masih satu jam lagi. Kan DBC datang last minute jam kerja. Ya kalau misalkan ada keperluan apa-apa mengenai restoran, kan kamu bisa telpon. Rama, ini udah akhir bulan. Jadi aku harus datang. Nih, aku harus siapin gaji karyawan, rekap data jam kerja, catat slip gaji, dan lain-lain. Emangnya kamu bisa? Mel, semuanya itu kan bisa dikerjain di rumah. Ya nggak? Kamu tinggal dikerjain di rumah semuanya, abis itu kamu cetak, kamu kirim lewat kuril. Kan datangnya ada di kantor. Udah ya kamu tenang aja. Karena Sandra nggak akan tahu kalau aku datang ke kantor. Sebelum dia datang ke sini, aku udah cabut duluan, oke? Mel, saya tuh bener-bener takut kalau misalkan Sandra sampai tahu kamu itu cuma perang-perang ngambek. Bisa bayangin nggak kalau misalkan sampai Sandra tahu? Yang ada nanti malah Sandra yang ngambek. Saya udah tahu. Sekarang saya nggak punya alasan lagi kan untuk bertahan di restoran ini. Dan saya juga nggak bisa kerjasama dengan orang-orang yang terbiasa berbuah-buah. Saya resign dari Fine Cafe untuk selamat. Sandra, tunggu San. Sandra. Sandra. San tunggu San. San dengerin gue dulu. San. Tolong lo mengafin gue karena gue udah bohong sama lo. Udah pura-pura ngambek. Lo sama rama sama aja. Sama-sama tukang bohong. Dan gue benci pun bohong. Gue terpaksa San. Terpaksa pura-pura bohong. Pura-pura ngambek. Karena udah nggak ada cara lain. Biar lo mau balik kerjaan di resto ini. San. San. Chef Tino kecelakaan. Kita nggak ada chef utama. Resto kelabakan. Sementara lo nggak pernah masuk kerja. Terus gue harus kayak gimana, San? Nggak mungkin gue dapat chef baru dalam waktu yang singkat. Terus tanggung jawab gue. Kalau Fine Resto itu nggak ada chef. Iya. Kenapa nggak lo taruh semua tanggung jawab itu ke rama? Itu kan perusahaan dia. Tanggung jawab dia. Kenapa harus gue? Gue udah coba ngomong ke rama soal masalah resto. Tapi lo tau sendiri kan? Kalau rama itu sibuk. Sama urusan pribadinya dia. Sibuk sama Rani? San, gue mohon. Tolong abaikan soal mbak Rani dan rama. Gue juga kesel sama rama. Tapi gue nggak bisa biarin resto ini bangkrut. Gimana nanti nasib karyawan kalau sampai resto ini gulung tikar? Ada belasan karyawan di sana yang menggantungkan hidupnya hanya di resto ini. Gue nggak tegak bikin mereka pengangkuran. Kita semua di sini punya keluarga, Sandra. Semua karyawan udah ngerasa resto ini punya mereka. Toleransi mereka tinggi buat resto ini. Kasian. Kalau sampai mereka harus kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba kayak gini. Kasian juga keluarga mereka, Sam. Oke. Lo boleh benci sama gue. Lo boleh benci sama rama. Tapi jangan bikin lo jadi marah sama resto. Lo nggak mau kan resto ini bangkrut. Lo nggak mau kan. Parah karyawan kehilangan pekerjaan mereka. Eh, Omel. Gue minta maaf ya. Harusnya gue emang lebih bersikap profesional. Karena hubungan gue sama Rama dan Rani jadi membuat gue abaikan fine resto. Lo bener. Karyawan kita butuh kerjaan. Dan keluarga mereka menggantungkan nasib mereka di restoran kita. Gue nggak mau fine resto sampai bangkrut. Dan karyawan kita nggak punya kerjaan. Dan akhirnya... Menyesahkan keluarga mereka. Gue tau orang baik. Lo masih peduli sama teman-teman kita di resto. Kita semua butuh lo. Jadi, lo jangan risai deh. Paling nggak demi resto dan demi karyawan resto. Oke? Sandra memang perempuan yang baik. Aku nggak salah pilih dia untuk jadi pendampingku. Aku ingin segera memperbaiki hubunganku sama Sandra. Tapi, rasanya masih sulit karena aku harus kelarin urusan sama Barani dulu. Dan aku masih punya hutang ke Mas Edwin untuk menemukan anaknya. Dan menjaga anaknya. Dan menjaga anaknya. Dan menjaga anaknya. about their. Dan min backyard ke Mas Edwin.